Intro Satu hari pasca kebakaran yang melanda pasar grosir di kawasan terminal Besimpang Auer Kuning Pemerintah Kota Bukit Tinggi menyebut kebakaran telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar Apalagi peristiwa kebakaran ini merupakan kebakaran besar kedua Setelah pasar ateh terbakar 3 pekan lalu, Senan 30 Oktober 2017 Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, Irwandi Saat berkoordinasi dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrol Abid Usai melihat kondisi lokasi kebakaran Pemko Bukit Tinggi mengaku tidak sanggup menanggung beban kerugian Sehingga meminta bantuan pada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat Dalam rapat terbatas antara Pemprov Sumbar dan Pemko Bukit Tinggi Nasrol Abid mengatakan, pemerintah bersama perlu langsung mengambil langkah-langkah konkret Pasca kebakaran pasar Auer Kuning Menurut Wagub, pasar yang berada di kawasan terminal bus antar pulau ini Merupakan salah satu jantung perekonomian di Sumbar Sementara itu Wali Kota Bukit Tinggi Ramblan mempertias Yang saat kejadian masih berada di Jakarta Begitu mendengar pasar Auer Terbakar langsung pulang ke Bukit Tinggi Menurut Ramblan, data sementara hingga Sabtu pagi Total kerugian akibat kebakaran pasar Auer Kuning mencapai 85 miliar rupiah Yang lapak-lapak di Auer ini Rp5.879 juta Toko yang terbakar Rp64.000 Yang lapak-lapak Rp900.000 Lapak-lapak itu sebenarnya bukan terbakar tapi barangnya habis Jadi ini adalah hitungan awal Nanti kan bisa berubah kita lihat Berapa kerugian? Nah kerugian kita perkirakan 85 miliar Data sementara dari Dinas Koperasi UMKM dan perdagangan Bukit Tinggi mencatat Kebakaran pasar grosir Auer Kuning meliputi 3 lantai di tahap 1 dan tahap 2 Akses jalan di sekitar lokasi yang dipadati lapak pedagang KK5 Membuat petugas memadam kebakaran kesulitan masuk ke sekitar pertokohan yang terbakar Dari Bukit Tinggi, Wahyus Gumbang melaporkan